Bantuan untuk korban kebakaran di Cililitan, Jakarta Timur mulai berdatangan. Hingga minggu sore sebagian besar warga masih mengungsi. Bahan makanan, selimut, terpal, hingga peralatan memasak telah didatangkan untuk korban kebakaran di Jalan Dewi Sartika, Cililitan. Meski demikian, air bersih masih langka untuk korban kebakaran. Mereka pun kesulitan untuk mendapatkan sarana sanitasi dan kebersihan. Ada keluarnya, belum ada air, belum ada tempat penampungannya. Paling tetangga-tetangga yang nggak kebakaran. Kita minta tempat buang air besar, mobil, kan ada, saya minta itu, CMK. Kondisi ini disebabkan pemadaman listrik di sekitar lokasi kebakaran. Memang karena airnya itu listrik mati ya, sehingga sanyu yang ditetangga-tetangga juga belum bisa membantu. Tapi sementara ini sudah datang air dari PDAM. Minggu siang, tak sedikit warga yang masih berusaha mencari harta benda maupun dokumen yang bisa terselamatkan dari reruntuhan rumah mereka. Sabtu siang, kebakaran melanda kompleks perumahan Pasar Jambu Lama Cililitan. Api menghanguskan setidaknya 150 bangunan rumah. Akibatnya, 320 kepala keluarga terpaksa kehilangan tempat tinggal. Mereka pun terpaksa mengungsi di rumah keluarga atau di posko pengungsian yang dibuat darurat di bangunan sekolah, masjid, ataupun lapangan terbuka. Ernie Suci, Bagus Darmawan, melaporkan untuk NET.